Pedang wucisan jilid 22 tamat. Semua metu ditujukan ke tempat tangan Cai Iteya, di sana terdapat sebuah lubang tertutup oleh akar-akar rumput, dan sekali lubang itu disingkap oleh mereka, cukup untuk memasuki tubuh seorang. Lima jago saling pandang, akhirnya Cai Iteya yang berteriak, biar aku yang masuk ia berkata, jangan berteriak Sutoyan, biar aku saja. Tap Lipin sudah menerobos masuk ke dalam lubang itu. Sutoyan tidak mau ketinggalan, ia pun turut serta memasuki. Di dalam pohon ini cukup besar, ternyata isinya sudah dikorek, tidak ubahnya sebagai perlindungan yang sangat aman. Ada sebuah tangga tali yang terjulur naik, Lipin sedang menaiki tangga tali itu menuju ke atas, Sutoyan juga menyusul kawannya itu. Karena keberanian Lipin dan Sutoyan, ketiga jago lainnya juga tidak mau kalah, Hoa Cai, In Hei Hang dan Cai Iteya menyusul masuk ke dalam pohon, dan merambat naik melalui tangga tambang yang ada. Gerakan mereka cokat sekali dan kini masing-masing telah berada di atas pohon itu. Cukup luas, di sana terdapat satu bangunan, tidak ubahnya sebagai istana di atas pohon. Suatu bangunan di atas pohon yang terpentang di atas metu kelima jago itu, seperti orang dayak, tapi lebih rapih dari orang dayak, semua perabot dan bentuk-bentuk bangunan rapi sekali, bagus sekali, necis sekali. Di tengah-tengah bangunan itu duduk dua orang, satu adalah Ie Hon Eng dan seorang lagi adalah seorang Nikoi Tua, mereka mengatupkan mati mereka seolah-olah tidak tahu akan kedatangan lima orang tadi. Sutoyan berteriak girang, adik yang Ie Hon Eng tidak membuka matanya, seolah-olah tidak mendengar teriaknya itu. Reaksi Nikoi Tua yang duduk di sebelah Ie Hon Eng segera terbit, sepasang mati Nikoi Tua yang dikatupkan itu terpentang lebar-lebar memancar sinar kebencian, ditujukan kepada Sutoyan dan berkata, Mengapa kau berani naik ke tempat ini ia membentak? Sutoyan tidak memperdulikannya, segera ia menubruk ke arah Ie Hon Eng, diseretnya tubuh Seng kekasih itu, menjauh ini Kau Tua tadi. Lipin, Hoa Tsai, Tai Iteya, dan In Hei Hang berbaris di belakang Sutoyan. Mereka hendak melihat apa yang Sutoyan lakukan di tempat itu. Sutoyan telah berhasil merebut Ie HSN Eng, tetapi tidak berhasil membangunkan gadis itu, menotok-notok beberapa tempat dan tidak berhasil sama sekali. Kemarahan Sutoyan meluap-luap, memandang ke arah si Nikoi Tua, segera ia membentak. Kau apakan dia Nikoi Tua itu memperlihatkan senyumannya yang menantang, sombong sekali. Nikoi Tua itu membuka suara, ku peringatkan kepada kalian semua lekas turun dari tempat ini. Di antara kelima orang itu, Adat Hoa Tai sangat keras, ia masih mendendam sakit hati atas tipu muslihat Jarawati Jaya yang hendak membunuh mereka dengan menuangkan cairan-cairan emas murni ke dasar goa itu. Kini dibentak-bentak lagi, kemarahannya. Tidak bayis tertahan, ia mengayun tangan dan memukul ke arah Nikoi Tua itu. Sutoyan kaget, sebelum Ie HSN Eng bayis ditolong, ia tidak mengijankan orang mengganggu Nikoi Tua itu. Nikoi Tua adalah salah satu orang dari golongan Jarawati Jaya yang terkemuka, bila mana sampai terjadi Nikoi Tua itu mati, apa akibatnya? Ie HSN Eng pasti celaka. Melihat gerakan Hoa Tai hendak memukul Nikoi Tua itu, tangan Sutoyan direntangkan, menyambut serangan Hoa Tai. Hoa Tai terdesak mundur dengan marah dan membentak, Sutoyan, kau berpihak padanya. Tiga kali pula Hoa Tai memukul terus-menerus, tetap ditujukan kepada Nikoi Tua itu. Tiga kali juga Sutoyan menerima pukulan Hoa Tai, segera pula ia membentak, aku tidak mengijankan orang luar turut serta dalam persengketaan ini, sebelum Ie HSN Eng bebas dari kecelakaan. Dia adalah tokoh terkemuka dari Jarawati Jaya berkata Hoa Tai. Bila tidak membunuhnya, siapa pula yang harus kita bunuh? Kau hendak membunuh nenek ini, berarti membunuh Ie HSN Eng, berkata Sutoyan, sudahkah terpikir olohmu? Hoa Tai telah membentur kekuatan Sutoyan, ia tahu sampai di mana ilmu kepandayan jago muda itu, tidak mungkin bisa memenangkan Sutoyan, karena itu dia harus mengalah. Menengok ke arah Chak Iteya, jago tua itu memancarkan sinar kebencian, masih menaruh sakit hati, inilah sebab ganjalan di dalam ruang rahasia Biarawati Jaya. Apa boleh buah, Hoa Tai menyerah, ia mengundurkan diri dari persengketaan itu. Sutoyan menghadapi Nikoi Tua di atas bangunan di atas pohon besar itu, ia berkata, bagaimana sebutan Sutayang Mulia? Huh Nikoi Tua itu mendengus. Tidak kenal kepadaku? Aku adalah ketua Biarawati Jaya, namaku Putli Petli. Haa, mereka sedang berhadapan dengan ketua golongan Biarawati Jaya. Putli Petli mengekang kesehatan Ie Hon Eng, ia tidak berhasil melarikan diri dan menggunakan tempat persembunyian itu menyembunyikan Ie Hon Eng. Di luar dugaan, bantuan yang mensukseskan Sutoyan adalah pasukan serigala Lipin, daya cium serigala-serigala itu sangat luar biasa, mereka berhasil pula menemukannya. Kejadian ini berada di luar dugaan Biarawati Jaya. Ie Has Eng telah dibuat seperti orang yang lupa ingatan, Sutoyan sangat mengkhawatirkan keselamatan Ie Hon Eng, ia berkata dingin. Apa yang Sutai telah lakukan kepada nona ini? Mengapa ia tidak bicara ia telah memakan obat dari Biarawati Jaya? berkata Putli Putli. Bisakah Sutai memberikan obat penawar untuknya Sutoyan memohon dengan suara lemah? Putli Putli menganggukan kepal, katanya, bisa saja, tapi kau harus mengikuti apa yang kuperintahkan. Permintaanmu sulit diterima, Biarawati Jaya mempunyai sikap yang bermusuhan, tentu mempunyai langkah-langkah yang tidak menguntungkan Sutoyan, si pemuda diam. Orang-orang yang berada di bangunan di atas pohon itu berjumlah besar, kedudukan In Hei Hang mendekati tangga tali yang menurun, dikala Sutoyan berdebat dengan Putli Putli Sutai, mengetahui bahwa dirinya tidak guna berdiam lama di tempat itu, In Hei Hang merosot turun, meninggalkan semua orang tanpa pamit kepada siapapun juga. Kepergian In Hei Hang tidak diketahui semua orang, termasuk juga Seng Suheng Hoa Tai. Hos Tsai memusatkan perhatian kepada pembalasan dendam, ia sangat sakit hati atas perbuatan-perbuatan Darawati Jaya, ingin sekali membunuh Putli Putli. Tai Ite ya juga sakit hati kepada Put, ee Putli, tapi tidak sekeras apa yang Hoa Tai kandung. Sutoyan tidak ada niatan untuk membantu Putli Putli, tapi keselamatan IEHSN yang berada di tangan ketua Darawati Jaya itu, mau tidak mau ia harus bias membawa diri. Tai Ite ya berteriak, ia memberi peringatan kepada Sutoyan, jangan masuk ke dalam perangkap tipunya, pikiran Hoa Tai juga tergerak. Segera ia berkata, obat-obatan di daerah Tong Hei terkenal nomor satu, bila kau bersedia membawa IEHSN yang ke Tong Hei, juga tidak perlu meminta pertolongannya. Hati Sutoyan tergerak, kata sama dengan kata Hoa Tai menyadarkan dirinya, ia juga maklum, aneka macam obat-obatan tersedia di daerah Tong Hei, obat apakah yang tidak ada di daerah itu? IEHSN yang menderita racun apa, bila ia bersedia mengajak ke daerah Tong Hei, tentu bias menyembuhkannya. Tidak perlu meminta pertolongan Putli Putli yang belum tentu bias menghasilkan suatu kesuksesan. Putli Putli mendelikan meta, ia membentak ke arah Hoa Tai, apakah kau tah, racun apa yang sudah kutaburkan kepada IEHSN yang? Hoa Tai kalah berdebat, tentu saja ia tidak tahu racun apa yang telah diberi makan kepada IEHSN, dan sangat sulit untuknya memberi obat yang tepat, tapi ia tidak mau mengalah, dengan suara dengusan dari hidung ia berkata. Tidak peduli racun apa, obat-obat di daerah Tong Hei sangat komplit, kita bisa mengurusnya. Obat yang cocok bias menyembuhkan penyakit, tapi salah memberi obat bias memperbesar penyakit itu. Dan ini diketahui oleh semua orang. Kata-kata Hoa Tai seperti tadi tentu saja tidak bisa diterima oleh semua orang. Mana boleh menjajal mengobati orang sakit dengan aneka macam obat-obatan, risiko terlalu besar. Putli-putli juga mengerti, maka dibiarkannya saja ejekan Hoa Tai tadi, hendak dilihat bagaimana reaksi Sutoyan. Sutoyan sedang membuat pertimbangan, bagaimana ia bias menyembuhkan penyakit IEHON ENG. Meminta pertolongan kepada Putli-putli, berarti mengikat diri sendiri. Menyerahkan IEHON ENG kepada Hoa Tai juga belum tentu bias sembuh kembali. Hanya ada dua jalan yang terpentang di depan Sutoyan, tapi kedua jalan itu pun jalan yang sangat sempit, sulit dilakukan. Sutai berkata Sutoyan. Bisakah kau memberitahu, racun apa yang telah kau taburkan kepada IEHON ENG? Putli-putli berkata tawar, dua macam racun yang bertentangan telah kuberi makan. Satu adalah rumput Cian Wilia Ciu, dan satunya lagi adalah akar Bian Ciu Hiang. Bila mana tidak mendapat pengobatan yang tepat, hanya dalam belasan hari, kulit kekasihmu itu akan meleleh, mencair dan merusak diri sendiri. Bulu tengkuk Sutoyan dirasa merinding mendengar keterangan putli-putli yang seperti itu. Sesudah mengetahui racun yang ditaburkan kepada IEHON ENG, hati Hoa Tai menjadi girang. Segera ia berteriak, nah kau telah menyebutkan nama-nama racun itu, mungkinkah tidak ada obat yang bias menyembuhkannya? Ada saja, berkata putli-putli obat yang bias menyembuhkan racun rumput Cian Wilia Ciu adalah batu tiatan Ciu dan obat yang bias menyembuhkan akar Bian Ciu Hiang adalah rumput Ciu Hang Ciu, akan tetapi sifat-sifat batu tiatan Ciu dan rumput Ciu Hang Ciu sangat bertentangan satu dingi dan satu lagi panas. Aku tahu daerah Tong Hai memiliki kedua obat ini, tapi bisakah kau menyembuhkannya? Tanpa bias mengganggu kesehatan orang yang bersangkutan. Apa kau bisa bentak Hoa Tai? Tentu, berkata putli-putli. Apa yang kau bias lakukan, pasti aku bisa juga, berkata hostai. Baiklah, berkata putli-putli Sutoyan, boleh kau serahkan saja IEHON ENG kepadanya. Kukira ia lebih mempersulit keadaan IEHON ENG daripada menyembuhkannya. Sutoyan menjadi bingung, sangat ragu-ragu. Sedari mereka menaiki tangga itu, si anak serigala Lipin belum pernah membuka mulut sampai saat ini, saking tidak sabar menantikan urusan-urusan mereka, Lipin berteriak, Putli-putli, jangan kau lupa, di sini masih ada aku, si anak serigala Lipin yang tidak mengenal apa itu artinya perkemanusiaan. Putli-putli menoleh ke arah anak muda liar itu, sinar matanya penuh kebencian, kekalahan hari ini terjungkal karena kedatangan Lipin. Pasukan serigala Lipin adalah pasukan yang terganas, biar Awati Jaya tidak berhasil menaklukan mereka tidak bias menggunakan siasat atau muslihat lain. Aku tidak bisa melupakanmu, berkata Putli-putli gemas. Suatu hari aku akan membuat tuntutan ini. Selalu aku siap menerima pembalasanmu berkata Lipin. Kukira kau belum kenal kepadaku siapa adalah Lipin ini. Aku adalah manusia yang dibesarkan oleh serigala. Sedikit banyak sifat-sifat serigalaku itu masih ada, jangan kau membuat aku marah lagi. Bila mana aku tidak senang kepakdamu, apa akibatnya? Boleh kau bayangkan sendiri. Tujuan kata sama dengan kata Lipin adalah memberi ancaman agar Putli-putli bisa lebih tahu diri dan bersedia memberi pertolongan kepada Ie Honeng. Tapi Putli-putli bukan seorang ketua biar Awati Jaya. Bila mana ia tidak mempunyai keteguhan hati yang sempurna, semua ancaman itu tidak digubris. Dengan tertawa ia berkata, Aku tidak melarang apa yang kau sukai. Kau hendak merusak diriku? Hendak menyakiti aku? Boleh. Tapi sudahkah terpikir olehmu? Apa akibatnya dengan kedudukan Ie Honengt? Mungkinkah gadis itu bayis ditolong lagi? Mungkinkah Sutoyan mau berpeluk tangan saja, menyaksikan bahwa kekasihnya dilukai orang? Tentu saja, berkata Lipin. Aku tidak segera membunuh dirimu sebelum menyembuhkan penyakit Ie Honeng. Hendak menyiksa aku Putli-putli menantang. Kau kira aku takut bentak Lipin? Ia sudah siap sedia. Tunggu dulu, tiba-tiba Sutoyan menyelah. Lebih baik kita bicara secara sabar. Lalu Sutoyan menghadapi Putli-putli, dan berkata kepada ketua golongan Darawati Jaya itu, Sutai, katakanlah apa yang kau mau. Kau tidak mengharapkan Ie Honengt menjadi sinting buku kap bertanya Putli-putli. Sutoyan menganggukan kepala. Kau mengharapkan kembali seorang Ie Honengt yang segar bugar bukan bertanya lagi Putli-putli. Selagi Sutoyan menganggukan kepala, aku bersedia menyembuhkan Ie Honengt dengan syarat dan janjimu. Kau harus bersedia melakukan perintahku. Perintah apakah itu? Aku bersedia melakukannya, bila mana bayis kulakukan, berkata Sutoyan. Pasti kau bisa lakukan, berkata Putli-putli. Baik. Aku bersedia melulusi permintaanmu, berkata Sutoyan. Tiba-tiba terdengar seru geraman yang membentak, tunggu dulu. Orang yang mencegah persetujuan Sutoyan ini adalah Tai Ite. Ya Tai Ite. Ia maklum, ia mengerti, betapa jahatnya dia rawati Jaya, maka segala sesuatu yang diambil oleh Putli-putli, pasti tidak menguntungkan mereka, karena itu cepat-cepat ia mencegah. Menggagalkan persepakatan Putli-putli dan Sutoyan. Tai Ite-ya menghadapi Putli-putli DSN berkata, jangan kau kira orang-orang di sini ini mudah dihina. Hanya sekali pencah jiwamu pasti melayang. Berpikirlah baik-baik. Tidak ada urusanmu, bentak Putli-putli. Aku sedang meminta persetujuan Sutoyan. Tidak perlu kau turut bicara. Mengapa tidak memberi aku hak bicara? Hendak mengakali Sutoyan berkata Tai Ite-ya. Lalu dihadapinya Sutoyan dan berkata, Sutofeyan, jangan kau mau ditipu olehnya. Dimisalkan ia memerintahkan sesuatu dan sesudah kau lakukan apapula akibatnya bila ia menelan janji? Tipu muslihat jarawati jaya terlalu banyak, kau bukan tandingannya, berpikirlah baik-baik. Betul, Hoa Tai menyetujui pendapat Tai Ite-ya. Sutoyan, lebih baik kita kembali ke Pulau Tonghei, disana pasti ada obat yang bisa menyembuhkan kekasihmu. Tiba-tiba, seseorang melompat naik, gesit sekalim desari tangga-tangga tali di dalam pohon itu tanpa ada suara orang itu telah menampilkan dirim. Segera ia berkata, Sutoyan jangan ragu-ragu. Segera melakukan perjalanan ke Tonghei. Aku telah menyediakan kapal, di dalam sepuluh hari, ku jamin berada di tempat tujuan. Orang yang baru datang adalah seorang tua berbaju kuning, inilah paman ketua istana Belang Hong Kiyokyong. Musuh jarawati jaya bertambah seorang lagi. Dikurung oleh jago-jago kelas satu itu, putli-putli tidak menjadi gentar, ia tidak berkepandaian silat, tapi otaknya melebihi mereka, tidak peduli siapa, tidak ada satu yang bisa menandingi kepintarannya. Melihat kepada seorang tua berbaju kuning sebentar, ia berkata, Ku kira kau bernama Bang Ho Hyan, bukan? Tokoh ternama dari istana Belang Hong Kiyokyong. Orang berbaju kuning memang bernama Bun Ho Hyan, ia menjadi paman dari Bun In Hyan. Kedudukannya di dalam istana Belang sangat tinggi, boleh dikata bisa merendengi ketua golongan. Mendapat teguran dari putli-putli, hati Bun Ho Hyan menjadi terkejut, golongan berawati jaya tidak berkepandain silat, tapi tokoh-tokoh silat ternama tidak lepas diri penilaian mereka, sepintas lalu saja, putli-putli juga bisa menyebut nama itu, tentu saja mengejutkan Bun Ho Hyan. Bun Ho Hyan segera menoleh ke arah Suto Yan, ia berkata kepada si pemuda, ku kira daerah Tong Hei lengkap dengan segala macam obat-obatan, tidak perlu kau tunduk kepada kekuasaannya, biar awati jaya tidak mempunyai maksud baik. Lebih baik kita mengajaknya ke Tong Hei, ku jamin, hanya 10 hari kita bisa tiba di tempat itu. Dimisalkan tidak menemukan obat yang dimaksud, kita mencari jalan lagi. Suto Yan menoleh dan memandang ke arah putli-putli, ia hendak mengetahui bagaimana sikap ketua biarawati jaya ini. Yang berada di luar dugaan, putli-putli mengangkuk kepala, ia menyetujui usul semua orang, pergi ke Tong Hei, katanya, baik akan kulihat bagaimana kalau bisa membawa Ie Hon Eng ke pulau Tong Hei. Mari kita bersama-sama pergi ke pulau Tong Hei. Suto Yan, kau boleh lulusi permintaan mereka. Suto Yan berkata, maksud tujuan utamaku ialah menyembuhkan Ie Hon Eng. Pergi atau tidak pergi ke pulau Tong Hei, tidak menjadi soal. Putli-putli berkata dingin, dunia di masa ini tidak sedikit yang berkepandaian silat, tapi siapakah di antara mereka yang bisa menggunakan otak? Hanya mengandalkan ilmu kepandaian silat untuk menandingi biarawati jaya, inilah mengimpi. Hendak aku lihat, bagaimana kalian bisa membawa Ie Hon Eng. Pergilah ke daerah Tong Hei. Aku pun hendak menyertai kalian. Hendak ku saksikan. Siapa yang lebih unggul, biarawati jaya? Golongan istana Belang Hong Kyo Kiong? Apakah kau, Suto Yan atau Jago-jago Tong Hei? Bagus, Hoa Tai berteriak girang. Mari kita berangkat ke pulau Tong Hei. Tentu saja Hoa Tai menjadi girang, karena pulau Tong Hei daerah kekuasaannya, itu waktu apa yang ia mau, siapa yang bisa melawan? Suto Yan tertegun sebentar, dia harus berpikir lama, tapi tidak ada jalan kedua, apa boleh buat, dengan menggenda Ong Ie Hon Eng, ia melulusi permintaan semua orang, mereka harus semua pergi ke pulau Tong Hei. Lipin bisa menyelami dasar tujuan Suto Yan, ia dilarang menggunakan kekerasan, menyiksa putli-putli atau menyakiti ketua biarawati jaya itu. Dengan menghela nafas panjang ia berkata, Suto To'ako, orang yang paling kupuja adalah dirimu. Kuharap kau tidak menjadi terganggu hanya karena seorang wanita, tapi apa boleh buat, baik-baiklah kau menjaga diri. Aku hendak berangkat lagi. Selamat berjumpa di lain waktu. Aku sangat berterima kasih kepadamu, sampai berjumpa lagi, berkata Suto Yan. Ia tidak memaksa Lipin untuk turut serta ke pulau Tong Hei, mengingat banyaknya pasukan serigal yang dibawa olehnya. Lipin merosot turun dengan melalui tangga tali, dengan kegesitannya yang luar biasa sebentar kemudian seng anak serigala telah lenyap. Di bawah pohon besar itu terdengar lolongan lengkingan panjang, melengking jauh. Disusul oleh suara jeritan-jeritan serigala lainnya, mereka melolong memberi penyahutan dan secara teratur rapi, serigala-serigala itu di bawah pimpinan Lipin, lalu meninggalkan tempat itu. Atas kesepakatan semua orang, karena Ban Ho Hian telah menyediakan kapal dari Istana Belang, mereka pun meninggalkan bangunan di atas pohon besar itu. Tai Iteya, Ho Atai, Suto Yan dengan menggendong Ie Hon Eng dan serta juga mengiring putli-putli di depan mereka, bersama-sama menuju ke tepi pantai. Di sana telah tersedia perahu besar yang disediakan oleh Ban Ho Hian. Perahu Isata Belang itu cukup besar untuk menampung semua orang, pelayaran segera dilakukan menuju ke arah Pulau Tonghei. Di antara rombongan orang-orang itu hanya tidak tertampak bayangan In Hei Hang Si Jago Tonghei, setelah memisahkan diri dengan maksud tujuannya yang lain daripada yang lain. Perahu besar berlayar dengan cepat. Suto Yan menggendong Ie Hon Eng. Putli-putli dikurung oleh Tai Iteya, Ho Atai dan Bun Ho Akian. Kesepian yang seperti itu membuat perjalanan yang terlalu lama, Putli-putli sudah menggunakan otaknya, ia membuka mulut. Suto Yan tahukah kau, apa yang menjadi maksud tujuanku? Suto Yan masih berada dalam keadaan pusing memikirkan keselamatan Ie Hon Eng yang belum sadarkan diri. Tanpa menoleh lagi ia berkata, mana ku tahu? Putli-putli tertawa, ia bertanya lagi, tahukah kau apa yang menjadi maksud tujuan mereka? Kukira, aku tidak perlu tahu. Salah, berkata Putli-putli. Salah besar bila kau tidak menyelidiki maksud tujuan dari lawan-lawanmu, suatu kesalahan yang terbesar bila mana kau mencari tahu apa yang berada di sekitar daerahmu. Maksudmu Suto Yan memandang ketua biarawati jaya itu. Ku beritahu kepadamu, berkata Putli-putli. Hendak mengambil kembali kitab pusaka peninggalan Kieto Jin, Bun Hian. Hendak meminta kitab ilmu pedang maya nada, A.I.T. ya hendak mengambil pulang sepuluh pasang ilmu silat peninggalan zaman purbakala. Maksud ketiga orang ini tidak sama, tapi arahnya sama, tujuan mereka adalah kau. Bukan Suto Yan tidak tahu akan maksud-maksud tujuan dari ketiga orang itu, tapi ia tidak mau ambil pusing. Satu persatu sudah pernah dikalahkan olehnya. Mengapa ia harus takut atau gentar? Inilah perang adu domba, Putli-putli mulai memainkan lidah diplomasinya. Ia berkata lagi, Suto Yan, seorang laki-laki sejati bisa bergerak lebih dahulu, sebelum musuh bergerak lebih cepat darimu. Suto Yan masih membawa sikapnya yang bungkam, tidak meladani kata-kata itu. Suto Yan, berkata lagi Putli-putli. Tahukah kau, maksud tujuan Bun Hohian yang menyediakan perahu ini, ia rela mengantar kau sekalian pergi ke pulau Tonghei. Betul apa yang dikatakan oleh Putli-putli sangat masuk di akal. Suto Yan belum tahu mengapa Bun Hohian bisa tiba di saat yang tepat. Dengan alasan apa jago istana belang ini mengantarkan mereka ke pulau Tonghei. Putli-putli tertawa, ia berkata lagi, Kau tidak tahu. Tapi aku sudah bisa menduga. Coba katakan. Tidak satu dari ilmu kepandaian silat mereka yang bisa menandingi dirimu, maka tidak satu yang berani bergebrak terlebih dahulu. Mereka bermaksud menggunakan Iehoneng untuk bisa menguasai dirimu. Tapi mati hidupnya Iehoneng berada di tanganku, maka mereka harus menghadapi aku terlebih dahulu. Suto Yan tertawa-tawar, ia berkata, Tidak ada alasan sama sekali bukan? Sesudah melepas kata-kata yang bersikap mengadu dombaan itu, Putli-putli mengatupkan sepasang matanya, ia duduk bersila dan bersemedi. Waktu berlalu. Putli-putli berkata, Suto Yan, Bila aku bersedia mengobati Iehoneng, apa balas jasamu? Bersediakah kau menolongku dari tekanannya orang-orang ini? Suto Yan sulit memberikan jawaban, dia menundukkan kepala dan harus berpikir lama sekali. Hatimya mulai goyah. Hoatai segera membentak, Suto Yan, berani kau melindungi musuh. Bun Hoian juga berkata, Suto Yan, jangan mengambil langkah yang salah. Memandang kepada orang-orang itu, Suto Yan berkata, kalau tahu Iehoneng adalah kekasihku, siapa yang bisa menolong dirinya, aku akan mengabdi padanya. Putli-putli girang. Ternyata Suto Yan telah masuk ke dalam perangkapnya, pernyataan Suto Yan tadi akan menimbulkan akibat lain, tentunya ketiga jago itu marah kepada Suto Yan. Betul-betul Hoatai menyesdi marah, ia berkata keras, Suto Yan, kita sedang menuju ke arah Tionghei. Di sana segera kau bisa menyaksikan bagaimana aku menyembuhkan Iehoneng. Putli-putli berkata dingin, mengapa harus jauh-jauh pergi ke Tonghei, di sini ada aku yang bisa menyembuhkan Iehoneng, mengapa tidak meminta pertolonganku? Tai Ite Yan tahu apa maksud tujuan putli-putli yang sebenarnya, karena itu segera ia mengambil langkah praktis, tubuhnya bergerak, dengan tangannya mencengkra marah putli-putli, tentu saja putli-putli bukan seorang jago silat sehingga dengan mudah Ta Ite Yan berhasil menguasai ketua biarawati jaya itu. Suto Yan, berkata Tai Ite Yan, jangan kau percaya kepada keterangannya. Dia sedang mengadu domba. Kita jangan masuk perangkapnya. Gerakan Tai Ite Yan itu membuat Bun Ho Yan tidak puas. Segera ia membentak, Tai Ite Yan, di dalam perahu ini, aku larang kau bergerak sesuka hatimu. Tangannya bergerak dan memukul ke arah Tai Ite Yan. Tai Ite Yan sudah memperhitungkan akan adanya serangan itu, ia pun menggunakan telapak tangannya bergerak dan memukul ke arah Bun Ho Yan. Di dalam sekejap mata, mereka telah bergerak enam jurus. Ho Atai segera berteriak kepada kedua orang itu, hentikan pertempuran. Sudah tahu bahwa orang sedang mengadu domba, mengapa kalian bertempur juga? Sesudah melakukan gebrakan tadi, Tai Ite Yan dan Bun Ho Yan mengetahui masing-masing bahwa ilmu kepandayan mereka standing. Tidak mudah untuk mengalahkan lawan, sehingga mendapat teguran dan peringatan Ho Atai, masing-masing mundur kembali. Putli Putli gagal mengadu domba, tapi ia tidak mengutarakan kekecewaannya, ia telah mempunyai rencana lain, dan kepada empat orang itu ia berkata, lihat, Sutoyan, Ho Atai, Bun Ho Yan, dan Tai Ite Yan memandang ke arah tempat yang ditunjuk, apaun tidak terlihat oleh mereka. Di dalam hati Sutoyan berpikir, permainan apalagi yang hendak dipertontonkan oleh ketua biarawati jaya ini. Tai Ite Yan juga berkata dingin, apa yang kau tunjuk perhatikan baik-baik, berkata Putli Putli. Apa yang berada? Di dalam air itu, benda-benda yang sedang bergerak kemari? Sutoyan memperhatikannya dengan lebih telit. hatinya menjadi kaget, di dasar air terlihat ada yang bergerak cepat, itulah ikan-ikan cucut, tujuannya kapal mereka. Tapi ia tidak mengerti, ada hubungan ikan cucut itu dengan perkembangan situasi. Bukan Sutoyan saja yang belum mengerti, semua orang pun tidak mengerti. Rombongan ikan cucut itu meluncur cepat dan kreet, kreet, di antaranya sudah ada yang menerjang kapal membuat lubang-lubang. Wajah Bun Hohian berubah, celakalah kapalnya, diterjang-terjang oleh rombongan ikan cucut itu. Bagaimana mereka bisa melanjutkan pelayaran? Rombongan ikan cucut itu sangat aneh, seolah-olah membawakan sikap yang bermusuhan terhadap kapal istana belang, tidak henti-hentinya mereka menerjang, menerjang dan menerjang terus. Sutoyan juga menjadi kaget, apalagi permainan oleh biarawati jaya, bagaimana putli-putli bisa menguasai rombongan ikan cucut itu untuk menerjang kapal yang mereka tumpangi. Kekuatan ikan cucut memang cukup hebat, tidak sedikit lubang yang ditembus oleh tajamnya lancip mereka. Terdengar suara hiruk-pikuk dari anak buah istana belang, kapal itu telah mulai bocor di beberapa tempat. Wajah Bun Hohian berubah, memandang ke arah putli-putli dan membentak, hei, hei, apa yang sedang kau mainkan? Putli-putli tertawa-tawa, ia berkata, perahumu ini tidak ada gunanya lagi, bukan perahu saja, semua orang yang berada di tempat ini akan mati tenggelam, tidak mungkin ada yang menolong. Sutoyan memperhatikan ikan cucut itu, yang berada di luar dugaan dan membuat ia betul tidak mengerti, bagaimana putli-putli bisa menguasai rombongan binatang air tersebut? Rombongan ikan cucut masih menerjang terus. Taiteya memandang ke arah putli-putli dan berkata, Niko tua, jangan kau lupa, bahwa kau juga masih berada di dalam kapal ini. Tenggelamnya kapal akan menenggelamkan dirimu juga. Sudahkah terpikir olahmu, bagaimana rasanya menghadapi kematian itu? Ha, ha, putli-putli tertawa besar. Semua orang tidak mengerti atas sikap yang dibawakan oleh ketua biarawati jaya itu. Sebelum mereka sadar dari kebingungan itu, tubuh putli-putli bergerak melejit dan terjun ke permukaan air, terjun di antara rombongan ikan-ikan cucut itu. Di sekeliling putli-putli, berdiri jago-jago kelas satu, tapi mereka tidak menyangka-nyangka mungkin ada seorang yang berani menerjunkan diri ke dalam rombongan ikan yang sangat buas. Tanda tanya. Apalagi moncong ikan-ikan cucut sangat tajam. Besar kemungkinan bahwa tubuh putli-putli menjadi berceceran di dasar air diterjang oleh rombongan ikan cucut itu. Sutoyan, Hoatai, Taitea dan Bunhohian melongo ke bawah hendak melihat bagaimana rombongan ikan cucut itu akan mengucar ngacirkan putli-putli. Pemandangan apa yang yang dilihat oleh mereka sangat mengesatkan sekali, tubuh putli-putli itu telah terjun ke dasar laut. Yang aneh ialah rombongan ikan cucut itu tidak mau menerjang dirinya, seolah-olah ketemu dengan hantu, mereka memisahkan diri dan meluncur pergi menjauhi putli-putli. Kepandaian renang putli-putli sungguh luar biasa, seperti seekor iakan di dalam air, ia timbul dan tenggelam cepat sekali, menjauhi kapal istana belang yang mulai bocor. Di atas geladak kapal, Taitea menjadi marah, ia mengeram, hendak kuliat, dapatkah kau melepaskan diri dari kejaranku? Tubuh Taitea lompat meluncur di atas permukaan air, ia mengejar ke arah putli-putli. Berbeda sekali dengan keadaan putli-putli, kedatangan Taitea disambar oleh beberapa ekor ikan cucut, mereka menerjang ke arah jago tua itu. Sungguh mengherankan, bila mana putli-putli dapat bernama tanpa gangguan, dijauhi oleh rombongan ikan cucut, tapi kedatangan Taitea berbeda sekali, dia menjadi encaran rombongan ikan cucut itu. Taitea tidak menjadi gentar, tangannya dipukul pulang pergi, menghantam kepala ikan-ikan cucut tersebut. Tapi karena gangguan ini, tubuh putli-putli sudah meluncur jauh lagi. Taitea putus asa, memukul lagi beberapa ikan cucut, tubuhnya melejit dan naik kembali ke atas geladak kapal istana belang. Di atas kapal, Sutoyan, Hoatai dan lain-lain bisa menyaksikan kejadian tadi. Hati mereka berdebar-debar keras. Lagi-lagi mereka ditipu eh ketua biarawati jaya itu, entah dengan racun apa, putli-putli bisa menghindari kejaran ikan cucut. Entah dengan menggunakan obar apa, ikan-ikan cucut itu begitu senang kepada kapal istana belangong kiyok kiyong. Sutoyan mengeluh, bila ia mau, dengan ilmu pedang mayanada, dengan tipu ilmu pedang terbang, ia bisa melepas pedangnya dan membunuh putli-putli. Tapi membunuh putli-putli sama artinya dengan membunuh Ie Honeng. Maka ia tidak melakukan pekerjaan itu. Taitea telah kembali ke atas geladak kapal, dengan uring-uringan jago tua ini membentak-bentak. Bun Hohian segera memberi perintah kepada orang-orangnya, beri kecepatan maksimum, kejar nenek tua itu. Perintah ini segera dijalankan anak buah istana belang, memutar haluan, mengejar ke arah larinya putli-putli. Kapal besar istana belang Hong Kiyok Kiyong telah berlubang di beberapa tempat, tapi saking besarnya kapal tersebut, dalam beberapa saat tidak mungkin kapal tersebut tenggelam. Kini dengan kecepatan penuh, mengejar ke arah larinya nenek tua itu. Betapa lihai ilmu kepandayan air putli-putli, tidak mungkin bisa menandingi kecepatan kapal, dalam sekejap mata, kapal istana belang berhasil mengejarnya. Hal ini juga sudah berada di dalam perhitungan putli-putli, ia menengadahkan kepala, menongolkan di atas permukaan air dan berteriak, jangan kalian menjadi sombong, biar bagaimana, kalian akan mati. Kalian mati di bawah rencanaku. Hoa Tsai berteriak, tapi kau juga akan mati. Belum tentu, berkata putli-putli. Kapal istana belang ini telah kupolesi dengan obat Tia Cik Hian, maka semua ikan cucut senang kepada obat itu, tidak mungkin mereka bisa melepas kapal kalian. Seperti apa yang putli-putli katakan, ikan-ikan cucut masih mengejar ke arah larinya kapal istana belang, mereka mematuk-matukan lancipnya ke arah kapal itu. Putli-putli berkata lagi, semua ini adalah hasil karya rencanaku. Rencana pertama adalah menculik Ie Hon Eng agar ilmu pedang maya nada tidak terjatuh ke tangan orang luar. Tidak berhasil, hal ini disebabkan oleh bocornya rahasia oleh kya yang tidak kusangka sebelum meninggalkan jiwa raganya, sebelum menghembuskan napasnya yang penghabisan sesudah ku beri makan obat beracun, kya yang masih berani membocorkan rahasia. Memberi tahu letak tempat sarang markas besar kami. Hati suto yang tercekat, ternyata si pendekar Raja Wali Mas kya yang telah memberi tahu letak sarang markas besar biarawati jaya. Dengan mengorbankan jiwanya, jago tua purba kala itu telah diberi makan obat beracun, dan dengan akibat pasti meninggal dunia. Putli-putli berkata lagi, hal ini sudah berada dalam perhitunganku, sengaja aku memancing kalian ke atas puncak markas biarawati jaya, dengan maksud agar kalian berempat bisa bertanding, dan menjatuhkan beberapa di antaranya. Tidak berhasil. Sudah ku duga kalian berempat bisa kekerjasama, dan memasuki ke dalam lobang jebakan itu. Di sini sudah ku pasang perangkap lain, dengan cairan emas murni, aku bisa menghancurkan kalian. Bila mana tidak ada kedatangannya si anak serigala Lipin, nasib memang masih baik. Putli-putli menyerocos terus, katanya, disinilah rencanaku yang terakhir, sengaja ku pancing kalian, dan pasti tidak lama lagi, kalian tenggelam menjadi setan laut yang ganas. Sesudah mengucapkan kata-kata tadi, putli-putli sudah tenggelam ke dasar air lagi. Taiteya mengeluarkan suara dengusan, tangannya diputar, pedangnya dilepaskan mengancam ke arah putli-putli. Tentu saja tidak berhasil, tubuh putli-putli sudah tenggelam ke dasar laut. Hoatai, Ban Hohian, Sutoyan dan Taiteya marah-marah, mereka terjungkal di bawah kehebatannya Biara Wati Jaya. Biara Wati Jaya tidak berkepandayan silat, putli-putli tidak berkepandayan silat, tapi tipu-tipu muslihat mereka lebih hebat dari orang yang berkepandayan silat. Sedikit demi sedikit kapal istana belang itu mulai tenggelam. Beberapa anak buah istana belang menerjunkan diri ke arah air. Tapi nasib mereka lebih sengsara lagi, hanya beberapa cocokan. Rombongan ikan cucut itu mengacip-ngacipkan tubuh mereka. Hoatai memandang ke arah langit jauh, ia berkata kepada Sutoyan, Sutoyan, kita akan segera bersama-sama mati di tempat ini. Tapi yang ku khawatirkan ialah di mana kitab peninggalan guruku? Kitab itu telah diserahkan kepada Sam Kiajusu Win Hong, Sam Kiajusu adalah ayah angkatmu, sesudah ia meninggal dunia, tentu diserahkan kepadamu. Bisakah kau menyerahkan kepadaku? Ayah angkatku tidak menyerahkan kitab tersebut, berkata Sutoyan. Hoatai tertegun, ia ragu-ragu atas keterangan Sutoyan. Sutoyan menatap ke arah Ie Hon Eng, gadis ini sungguh sengsara. Tidak lama lagi mereka akan tenggelam ke dasar laut. Perlahan-lahan tapi pasti, kapal besar itu tenggelam. Bun Hoian repot dengan orang-orangnya, tidak satupun dari mereka yang berdaya. Kapal besar Istana Belang mulai tenggelam. Beberapa orang lagi menerjunkan diri, mereka berusaha menghindari tajamnya mulut ikan cucut, tetapi tidak berhasil. Jumlah rombongan ikan cucut itu terlalu besar. Tidak satu pun dari mereka yang terjun ke permukaan air bisa mengelakkan bahaya itu. Putli-putli berada tidak jauh dari tempat mereka, ia telah menggunakan obat, maka tidak takut kepada rombongan ikan cucut. Bahkan kebalikannya dari itu, rombongan ikan cucutlah yang harus mengelakkan diri menghindari kedatangannya. Di saat rasa puasnya Putli-putli yang sangat bangga atas hasil kerja itu, tiba-tiba wajah ketua Biarawati Jaya ini berubah. Dari jauh, meluncur datang sebuah kapal besar. Putli-putli mengerutkan alisnya, sebelum kapal Istana Belang tenggelam tidak mungkin ada kapal yang datang. Kapal Biarawati Jaya telah dipesan, agar mereka tidak terlalu cepat menampilkan diri. Kini, kapal Istana Belang hendak tenggelam. Tapi belum tenggelam. Dari jauh sudah muncul kapal lain, pasti bukan kapal Biarawati Jaya. Kapal siapakah itu? Cepat sekali kapal itu telah meluncur tiba. Di depan kapal berdiri dua orang, satu adalah Hongbun, dan lainnya adalah Nheihong. Itulah kapal bantuan dari Tonghei. Bersamaan dengan munculnya kapal itu, kapal Istana Belang telah tenggelam. Meluncur lompat beberapa orang, Sutoyan dengan menggendong Iehongeng, Hoatai, Aiteya, Bunhoahian, dan lain-lainnya, masing-masing telah melompat ke arah datangnya kapal Tonghei. Kapal Istana Belang tenggelam. Dan kini muncul lain kapal lagi, inilah kapal yang diharapkan oleh Putli-Putli, kapal Biarawati Jaya. Putli-Putli meluncurkan diri dan menghampiri ke arah datangnya kapal Biarawati Jaya, Sutoyan CS, sudah berada di atas kapal Tonghei. Di atas kapal ini menklok seekor Raja Wali Biru, sangat besar dan gagah, inilah Raja Wali Sakti dari Tonghei. Dengan menggendong tubuh Iehongeng, Sutoyan adalah orang pertama menginjakan kakinya di atas kapal Tonghei. Satu serangan meluncur datang, itulah serangan Hongbun. Dengan tangan kiri menggendong Iehongeng, dengan hanya sebelah tangan kanannya, Sutoyan menerima pukulan Hongbun. Terdengar suara benturan keras, tubuh Hongbun termundur ke belakang. Dan ini waktu Chai Iteya, Hoa Chai, Bun Hohian beserta lain orang Istana Belang telah tiba. Hongbun terpaksa, apa boleh buat ia menghentikan permusuhannya dengan Sutoyan. In Heihong menghampiri Sutoyan, ia berkata perlahan, serahkan Iehongeng kepadaku. Sutoyan terkejut. Ternyata ia masuk perangkap. Lantas ia hendak menolak permintaan itu, memandang sinar metu In Heihong, tapi sepasang metu jago Tonghei itu sangat tenang, tidak ada kemarahan, tidak ada kejelusan. Untuk menghilangkan keragu-raguan orang, In Heihong berkata lagi, aku telah membawa obat untuknya, lekas berikan kepadaku. Sutoyan menjadi bingung. Tapi ia sudah putus harapan. Apapun hendak ku coba. Apalagi mengetahui bahwa sepasang sinar metu In Heihong tidak mengandung kejahatan, ia menyerahkan Iehongeng kepada jago Tonghei itu. In Heihong menerima Iehongeng, ia memondongnya, dari dalam sakunya ia mengeluarkan sedikit obat, di jejalkannya ke dalam mulut Iehongeng, setelah itu ia menyerahkan si gadis kepada Sutoyan. Tolong kau menotok jalan darahnya, demikian In Heihong berkata. Sutoyan menerima kembali tubuh In Heihongeng, dan sebagai seorang jago silat, ia tahu bagaimana harus menyadarkan seorang dari luka-luka yang seperti itu. Menotok beberapa jalan darah untuk mengalirkan peredaran jalan darah Iehongeng. Tidak lama kemudian, Iehongeng membuka sepasang matanya. Sutoyan berlompat girang, ternyata obat pemberian In Heihongeng adalah obat yang sangat tepat. Adik Eng, ia berkata kepada si gadis, kau sudah sadar? Iehongeng tertawa, perlahan-lahan ia bangkit berdiri, ia menjadi kaget kembali manakala mengetahui bahwa dirinya dikelilingi oleh banyak orang, wajahnya menjadi bersemu merah sangat malu, ia tidak tahu apa yang terjadi atas dirinya. Sesudah mempernahkan Iehongeng, Sutoyan menghampiri In Heihong, memberi hormat kepada jago Tong Hei itu dan berkata, terima kasih. In Heihong tertawa sedih. Ia hendak mengawini Iehongeng, tetapi tidak berhasil, karena adanya perjodohan dari kakek moyang Iehongeng dan Sutoyan. Walau demikian, ia tidak menjadi cemburu. Kini ia telah melakukan sesuatu kebajikan dan menolong Iehongeng menyerahkan kepada Sutoyan. Di saat ini, Hongbun sudah maju lagi, ia membentak, Sutoyan, serahkan kitab ilmu silat gelolongan kami. Sutoyan berkata, sudah kukatakan, ayahku tidak menyerahkan kitab peninggalan. Kau kira aku mudah percaya berkata Hongbun dingin. Terserah, berkata Sutoyan. Hongbun melirik ke arah Hoa Tsai, kemudian melirik lagi ke arah Iehong, kepada dua saudara seperguruan itu. Ia berkata, kitab yang berada di dalam tangan bocah ini. Mari kita geledah, Hoa Tsai gergerak maju, ia mulai menjepit. Tapi Iehongeng tidak setuju dengan usul Hongbun, ia menundukkan kepalanya rendah-rendah ke bawah dan membiarkan kedua saudara seperguruan itu menghadapi Sutoyan. Mengetahui tidak mendapat bantuan In Heihong, karena belum mempunyai pegangan teguh untuk mengalahkan Sutoyan, maka Hongbun ingin mohon bantuan kepada Tsa Itea dan Bun Hoa Hian, kepada mereka ia berkata, bersediakah kalian membantu usaha kami, meringkus bocah ini? Tsa Itea dan Bun Hoa Hian menganggukan kepala, ia juga kurang percaya atas keterangan yang Sutoyan berikan. Sutoyan harus menghadapi jago kelas 1, tapi ia tidak menjadi gentar, seretia mengeluarkan pedangnya. Dengan tangan kiri memayang Iehongeng, tangan kanan memegang pedang, ia sudah siap untuk menghadapi jago-jago itu. Setelah mengalami kejadian di puncak gunung markas Yarawati Jaya, hati In Heihong telah berubah, ia tidak lagi memusuhi Sutoyan yang sangat terjepit, ia berteriak kepada pemuda itu, Sutoyan, serahkan Iehongeng kepadaku. Sutoyan memandang ke arah Iehongeng, ia mulai percaya atas keterangan In Heihong, memang adanya Iehongeng bisa mengganggu usaha untuk menempur empat jago kelas 1, ia mengharapkan agar Iehongeng mau berdiri didampingi oleh In Heihong, hanya untuk sementara waktu. Adik Eng, berkata Sutoyan, coba kau menyikir sebentar, berdirilah di sana. Aku akan menghadapi mereka. Iehongeng bergoyang kepala, ia berkata, aku tidak mau. Sutoyan memandang ke arah In Heihong, seolah-olah berkata, lihat, ia tidak mau. Aku tidak berdaya. In Heihongeng tertawa, ia berkata perlahan, baiklah, jangan memaksa dia. Hongbun tidak puas atas sikap In Heihong. Mengapa saudara seperguruannya tidak membantu usahanya? Dengan hanya sebelah tangan Sutoyan harus menghadapi empat jago kelas 1, ia tahu satu lawan satu, tidak mungkin dari keempat orang itu bisa menandingi dirinya. Tapi kini, ia dikeroyok oleh empat orang, sulit untuk menentukan bagaimana ia harus memenangkan pertandingan. Bukan itu saja, beban I Heihongeng juga bisa memberatkan dirinya. Si gadis tidak mau lepas diri, maka bagaimana Sutoyan bisa menempur bebas. Situasi yang menguntungkan Sutoyan adalah tidak ikut sertanya In Heihong di dalam pengeroyokan itu. In Heihong sudah insyaf, cintanya kepada I Heihongeng tidak dapat dipaksakan, mengingat si gadis tidak bisa membalas tepuk tangan yang datang dari sebelah pihak, tidak mungkin ia merebut gadis tersebut. Cinta I Heihongeng kepada Sutoyan adalah cinta abadi, tidak bisa menerima akan adanya orang ketiga, tidak bisa ada orang ketiga yang turut campur dalam persengketaan mereka. Karena itu, mengetahui jarawati Jaya meracuni I Heihongeng, teringat akan persediaan obat-obatan yang serba komplit, obat-obatan tong hai yang serba istimewa, memperhitungkan. Kedatangan kapal Bun Hohian sekalian, ia bisa saja berangkat ke daerah Tong Hei dengan bergerak cepat, dengan meminta bantuan Hong Bun, ia telah tiba lebih cepat daripada rombongan itu mengambil obat khusus, mencari kapal dan membuat pelayaran balik. Kedatangan kapal I Heihong tepat pada waktunya di saat yang amat kritis, ia berhasil menolong korban-korban jarawati Jaya, I Heihong telah menyerahkan obat yang dibawa, begitu cocok, ia berhasil menyembuhkan I Heihongeng. Adanya perdamaian sementara, dikarenakan bersitegang dengan jarawati Jaya. Sutoyan, Ai Iteya, Bun Hohian dan Hoatai tidak saling tempur, karena butuhnya kekompakan untuk menghadapi jarawati Jaya. Kini ancaman jarawati Jaya telah tiada, putli-putli sudah dikuburkan, maka kekompakan mereka mulai meretak. Masing-masing hendak menguasai Sutoyan, menguasai catatan ilmu silat yang berada di dalam tubuh pemuda itu. Orang pertanggian gatal tangan adalah Hongbun. Maksud tujuan Hongbun tidak jauh berbeda dengan maksud tujuan Hoatai atau I Heihong. Rupanya, bila mana I Heihongeng sudah melepaskan diri atas permusuhannya dengan Sutoyan, Hoatai dan Hongbun belum menerima kenyataan itu. Mereka memusuhi Sutoyan lagi. Hongbun telah mendapat kode Hoatai, tangannya digerakan menyerang Sutoyan. Di saat yang sama, Hoatai juga memberangi gerakan Hongbun, menghantam Sutoyan. Dua jago Tonghe menyerang Sutoyan. Gerakan mana diikuti juga oleh Chak Iteya dan Bun Hohian, Sutoyan dikurung oleh pempat jago kelas satu. Satu lawan satu, tidak mungkin ada yang bisa menandingi Sutoyan. Tapi digebrak oleh lima orang itu, dengan membagi pusat. Perhatiannya kepada keselamatan I Heihongeng, Sutoyan agak tergesak. Tiba-tiba In Heihong berteriak, adik Eng, berkata Sutoyan, lebih baik kau kesana dahulu, tidak, I Heihongeng menolak. In Heihong menghela nafas, katanya perlahan, baiklah, jangan memaksa dirinya. Sutoyan menggunakan pedangnya, memukul Chak Iteya, Hoatai, Hongbun dan Bun Hohian merangsak maju. Keadaan Sutoyan semakin terdesat. Di kapal Tonghe persenketaan belum selesai. Mereka menjadi lengah, di tempat jauh, kapal biarawati jaya telah tiba, menolong putli-putli. Ketua biarawati jaya ini tidak puas atas hasil rencananya, dendam sakit hatinya tidak bisa diputuskan, segera ia memberi komando perintah, menggunakan kapalnya meluncur ke arah kapal Tonghe, dengan maksud menerjang kapal musuh itu. Kecepatan kapal biarawati jaya tidak terlukiskan, laju sekali, kapal Tonghe tidak siap sedia, dan di saat inilah terdengar satu suara menggelegar keras, dua kapal saling tuberuk. Kapal Tonghe hampir terbelah menjadi dua, tapi hulu kapal biarawati jaya juga mengalami kerusakan, hampir terjungkir. Di saat itu Sutoyan dan lawan-lawannya sedang bertempur hebat. Mereka masih bisa menyaksikan apa yang mengakibatkan pecahnya kapal besar ini. Dari jauh, sebuah kapal lain menyusul datang. Kapal itu adalah kapal bantuan, di mana berdiri Putin Taisu, Chia Chiu Nio dan Chin Bue. Kedatangan kapal ini terlalu jauh, belum ada yang tahu. Sutoyan melirik ke arah pinggir sisinya kapal Tonghe yang telah diterjang oleh kapal biarawati jaya. Dengan kedua tangan ia menarik Ie Han Eng, mengeluarkan pekikan panjang, pedang. Digencarkan, menghantam ke arah empat jago bergiliran, dan berganti posisi pindah ke kapal biarawati jaya, kapal ini pun mengalami kerusakan, tetapi tidak sehebat kapal Tonghe. Membarengi gerakan Sutoyan dan semua jago pun berpindahan, tetap masih mengurung Sutoyan dan berpindah ke kapal biarawati jaya. Kapal Tonghe mulai tenggelam. Kapal biarawati jaya juga diam, tidak bergerak. Kapal ini sudah mengalami kerusakan. Di saat ini, pedang Sutoyan dilemparkan, inilah ilmu pedang dengan tipu-tipu silat yang terdapat di dalam kitab ilmu pedang Mayanada, ia menghujani serangan-serangan ke arah empat orang itu. Bagaikan seekor naga yang lincah, pedang Sutoyan menari-nari di sekitar mereka, meloncat cepat sekali, berbalik dan menyerang orang lagi. Hoa Tai, Aiteya, mereka telah menyaksikan ilmu pedang Mayanada, dan di saat itu betul-betul terpesona. Mereka takluk dan kagum kepada ilmu pedang Mayanada itu. Sesudah berhasil menekan keempat orang itu, Sutoyan menarik kembali pedangnya. Hoa Tai, Aiteya, Hongbun dan Bunhohian tidak mengerti di dalam saat yang hampir menerima kemenangan mengapa Sutoyan menarik pedang. Hanya In Hei Hang seorang yang bisa mengerti sikap Sutoyan, pemuda itu tidak mempunyai hawa pembunuhan, bila ia mau, tentu saja bisa membunuh lawan-lawannya. Tapi ia tidak mau, pedang hanya digunakan kepada musuh-musuhnya yang jago-jago, bukan kepada orang yang tidak mempunyai banyak dosa, karena itu pedang telah ditarik kembali. Kini semua orang telah menaiki kapal Yarawati Jaya. Agaknya ketiga kekuatan yang pertama disebut lebih dahulu bersedia menggabungkan diri, bila mana harus menghadapi Yarawati Jaya. Sayang sekali, kapal Tong Hai sudah tenggelam. Tapi kapal Yarawati Jaya juga tidak mengalami nasib baik, bagian hulu kapal mereka telah pecah, dari sana mengalir air dan tidak lama lagi kapal itu pun pasti tenggelam, semua orang menjadi bingung. Sutoyan, Ie Hon Eng, In Hei Hong, Hoa Tai, Hong Bun, Tai Itea dan Bun Ho Hian telah menghadapi ketua biarawati Jaya. Putli-putli membawakan sikap yang sangat tenang sekali, kepada orang-orang itu dia menatapnya perlahan-lahan, satu persatu ditelitinya sekali lagi, terakhir ia berkata, ku anjurkan kepada kalian, tidak perlu menghadapiku lagi. Aku telah meminum racun, sebentar lagi aku pun binasa. Tidak seorang dari kalian yang bisa memenangkan diriku, aku kalah karena rela, sudah waktunya aku mati, karena itu aku telah meminum racun bunuh diri. Semua orang memperhatikan ketua biarawati Jaya itu. Terdengar lagi suara putli-putli berbicara, aku segera binasa, tapi kalian pun tidak luput dari kematian. Di tengah-tengah lautan samudera yang seperti ini, bisakah kalian menyelamatkan diri? Tanda tanya. Satu persatu, kalian akan menyertai ku ke alam baka, terbenam di dasar laut. Tapi rasa puasnya putli-putli tidak terlalu lama, terdengar suara In Hei Hong berteriak, lihat sebuah kapal besar mendatangi ke arah kita. Semua metode ditujukan ke arah datangnya kapal itu. Betul saja kapal itu telah membesar dan di sana berdiri Put In Tai Su, Cis Chien Yo dan Chin Wee, itulah kapal pertolongan. Wajah putli-putli berubah menjadi pucat, bila mana ia tadi garang dan galak, kini keadaannya berubah. Sangat lesu sekali, usahanya untuk mati bersama-sama dengan orang-orang itu, mengalami kegagalan. Putli-putli memandang ke arah Sutoyan dan berkata kepada pemuda itu, sungguh-sungguh aku tidak mengerti, mengapa nasibmu baik selalu? Untuk pertanyaan itu, Sutoyan tidak memberikan jawaban, diam saja. Putli-putli berpaling lagi ke arah In Hei Hong dan mementak jago Tong Hei itu, dan kau, mengapa kau mau membantu dirinya? Kau dan Sutoyan adalah musuh, bukan kawan, seharusnya tidak bisa membela kepentingan dirinya. Tapi kau telah menolong musuh sendiri, kau mengobati Ie Hong Eng, mendatangkan perahu pertolongan Tong Hei. Mengapa? Mengapa kau melakukan perbuatan-perbuatan yang tolol itu? Dan sesudah itu Putli-putli berkata lagi, seperti Kie Eng, sesudah jago pulbakala itu dipaksa menelan racun, betul-betul aku tidak mengerti, dia rela mengorbankan dirinya dan memberitahu letak tempat ya rawati jaya. Mengapa? Inilah betul-betul tidak dimengerti, suatu kejadian yang tidak mungkin terjadi. In Hei Hong tertawa-tawar, dengan sungguh-sungguh ia berkata, kekalahanmu disebabkan oleh prasangka hati sendiri, kau menganggap manusia sebagai binatang. Makhluk yang tidak mempunyai perikemanusiaan, jiwa yang tidak mempunyai kebesaran hati hanya tahu dan melihat bagaimana kedengkian-kedengkian, kau hanya bisa membedakan permusuhan-permusuhan, tapi kau tidak bisa menyaksikan persahabatan, kau telah melupakan persahabatan, kau telah melupakan perikemanusian, seorang yang bersedia berkorban dan kera-kera mengakurkan, inilah yang tidak bisa dipahami olehmu. Putli-putli mempelototkan sepasang matanya, dengan penuh kebencian memandang In Hei Hong. In Hei Hong masih berkata, kau hanya memperhitungkan permusuhan-permusuhan seseorang dengan seseorang, kau hanya menyelami dasar kejahatan seseorang. Tapi kau melupakan kerelaan seseorang, pengampunan seseorang, dan lagi, kau tidak tahu bahwa seseorang itu masih ada budi pekerti, budi pekerti kepribadian bisa mengubah sifat-sifat seorang yang jahat. Putli-putli masih mempelototkan mata penuh ketidakpuasan. Di saat kapal Putintaisu telah tiba, ia menggapaikan kepada semua orang, karena di saat ini kapal Garawati Jaya mulai tenggelam. satu persatu memindahkan kelasi mereka ke arah kapal Putintaisu. Yang terang adalah Sutoyan, Ie Hon Eng dan In Hei Hong. In Hei Hong memandang ke arah Putli-putli dan hendak mengajak ketua Garawati Jaya itu pindah ke kapal penolong. Tapi Putli-putli masih berada di tempatnya tanpa bergerak, In Hei Hong berkata pelahan, ia sudah mati. Keterangan si Jagotong Hei memang tepat. Putli-putli telah memakan racun, Ia bunuh diri, maksudnya agar semua orang bisa mati bersama di tengah-tengah laut itu dan kematiannya jadi yang paling senang, ia bunuh diri tanpa gangguan dan siksaan-siksaan lagi. Dengan demikian, ia membiarkan semua orang tersiksa di tengah laut untuk beberapa waktu, hingga akhirnya akan binasa. Tapi semua perhitungan-perhitungan Garawati Jaya ini mengalami kegagalan total. Kapal Putintaisu telah menolong semua orang, kecuali Ketua Biarawati Jaya, ia telah memakan racun dan bunuh diri, jiwanya tidak tertolong lagi. Datangnya kapal Putintaisu telah memberikan pertolongan yang cepat, jiwa semua orang tertolong. Kapal Putintaisu berlayar balik dengan memberi pertolongan kepada semua orang. Chia Chunyo mendampingi Chinbue, ia takut murid itu mengalami godaan yang lebih hebat lagi. Dengan mengajak Ie Hon Eng, Sutoyan menghampiri kepada supek mereka itu dan memegberi hormat. Putintaisu serta Chia Chunyo membangunkan Sutoyan. Dengan suara yang sangat datar sekali, Putintaisu berkata, semua, urusanmu telah aku tahu. Manusia itu tidak bisa dipaksa, kau bebas memilih hari depanmu. Sutoyan juga bersedih, ia melirik ke arah Chinbue, ia melihat bagaimana reaksi sumoai itu. Chinbue menyangir sedih, ia berkata, Suheng, telah kupikir baik-baik. Akulah yang salah. Dahulu aku masih terlalu kecil, belum berpengalaman. Kau tidak perlu, khawatir. Aku bisa menjaga diri sendiri. Air matu Chia Chunyo mengalir, ia tidak bisa meringankan beban penderitaan muridnya. Apa mau dikata? Chinbue telah mengalami kegagalan cinta, dan yang berhak menerima cinta Sutoyan adalah Ie Honeng. Tamat.